Halo sahabat catur, apakah Anda ingin mengasah dan mempertajam kemampuan otak catur Anda? Ini salah satu caranya. Pada video kali ini saya akan membagikan 5 buah problem catur 3 langkah emat versi Grandmaster. Kenapa saya katakan level Grandmaster? Sebab tidak ada lagi problem 3 langkah emat yang lebih sulit dari ini. Tapi ingat, jangan sesekali Anda menjawab problem ini dengan mempergunakan otak enjin. Kenapa? Karena otak enjin akan tetap pintar, tetapi otak catur Anda akan tumpul. Sekarang kita mulai problem yang pertama. Silakan Anda pause video dan cari langkah terbaik dari putih. Terima kasih telah menonton! Di sini langkah kunci cuma satu. Guda ke H5. Lain daripada langkah ini, dijamin tidak akan mat dalam tiga langkah. Nah, di sini apapun langkah hitam akan tetap mat dalam tiga langkah. Misalkan, bidak, pukul bidak. Di sini tentu mentri, D2 skak, raja M4, kuda G3 skak mat. Nah, sekarang seandainya di sini, raja yang ke E4. Maka, kuda skak, raja F4, kuda E6 juga skak mat. Nah, di sini, seandainya bidak yang maju C4. Tentu, kuda pukul bidak skak, raja terpaksa C5. Maka, mentri E3 juga skak mat. Problem kedua, silakan anda pause video dan cari langkah terbaik putih. Terima kasih telah menonton! Di sini, langkah kunci, itu kuda ke E2. Dan di sini, bila kuda F6, maka kuda C7 skak, raja terpaksa E5, mentri pukul bidak skak mat. Nah, di sini, bila bidak yang maju A5, maka kuda D4 skak, raja terpaksa D5, kuda B6 skak mat. Problem ketiga, silakan anda pause video dan cari langkah terbaik putih. Terima kasih telah menonton! Di sini, langkah kunci, kuda KC2. Dan, bila di sini, bidak D4, maka kuda E3 skak, open skak, raja D6, benteng D5 skak mat. Dan, di sini, bila kuda yang ke C4, gajah E2 skak, raja C5, gajah A7 skak mat. Dan, di sini, bila bidak ke maju C6, maka kuda B7 skak, raja B5, gajah E2, juga skak mat. Problem keempat, silakan anda pause video dan cari langkah terbaik putih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini, langkah kunci, menteri ke A7. Dan, di sini, bila kuda pukul bidak, maka menteri E7 skak, raja F5, gajah pukul bidak skak mat. Di sini, apabila bidak yang maju A2, gajah pukul bidak, raja pukul bidak, menteri E7 skak mat. Problem kelima, silakan anda pause video dan cari langkah terbaik putih. Terima kasih telah menonton! Di sini, langkah kunci, menteri H8. Dan, bila raja pukul bidak, menteri F6, raja terpaksa E4, gajah C3 skak mat. Dan, di sini, apabila bidak yang pukul bidak, kuda C5 skak, raja F5, menteri H5 skak mat. Di sini, bila raja yang ke F5, menteri H5 skak, raja E4, kuda C3 skak mat. Sahabat catur, itu tadi lima buah problem catur tiga langkah mat level Grandmaster yang sangat bermanfaat untuk mengasah dan mempertajam otak catur anda. Sekarang, kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini, smazermate atau mati terjepit. Silakan anda cari langkah terbaik putih dan berikan jawaban anda di kolom komentar. Untuk jawabannya benar, saya akan mengepinnya, agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat anda sudah menonton! Sampai jumpa!